Lalu bagaimana di dalam Al-Quran menjelaskan tentang karakter orang Yahudi Akan kita kutip yang ada di surat Al-Baqarah saja Kenapa tidak di surat-surat lain, waktunya tinggal 15 menit Jadi hanya 15 menit saja Merasa oke-oke Baik Bapak Ibu Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Ya Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu Dan aku telah melebihkanmu atas semesta alam Apa itu? Nikmat Allah kepada mereka Allah turunkan kepada mereka nabi-nabi Jadi nabi-nabi dari Bani Israel itu jumlahnya banyak Yang kita hafal namanya saja kurang lebih ada sekitar 12 nabi Yang lahir dari kalangan Bani Israel Dari kalangan Arab berapa? Satu Nabi Muhammad SAW Dari Bani Israel banyak Maka ini selain menunjukkan keistimewaan mereka Jadi Bani Israel ini istimewa Kenapa? Jumlah nabinya banyak Tapi juga menunjukkan mereka itu bebal Kenapa? Saya kasih contoh ilustrasi Bapak Ibu ada yang ngajar TK Kalau muridnya anteng Gurunya berapa? Satu Kalau muridnya rewel Rebyek Gurunya berapa? Dua Atau bahkan tiga Jadi karena ngeyelnya Bani Israel itu Maka kemudian jumlah nabinya pun Banyak Jadi itu bisa menggunakan cara pandang positif Allah berikan nikmat kepada mereka Dengan lahirnya para nabi di kalangan mereka Tapi juga bisa menggunakan cara pandang yang negatif Banyaknya para utusan di kalangan mereka Karena mereka butuh banyak bimbingan Butuh banyak pengarahan Karena sulit diarahkan Maka Allah sebutkan Allah telah lebihkan mereka atas semesta alam Sehingga memang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran Mereka diberikan oleh Allah Kelebihan dibandingkan alam semesta Tapi kita tidak perlu khawatir Jangan sampai kita berkecil hati Kalau begitu berarti mereka diistimewakan Kita pun diistimewakan oleh Allah Kalau kita menjalankan tiga hal Apa keistimewaan kita? Jadi kalau orang Yahudi itu Diberikan keistimewaan Dan aku lebihkan kalian Atas semesta alam Allah berikan kelebihan kepada mereka Di antaranya adalah lahirnya nabi-nabi Dari kalangan mereka Tapi umat Islam tidak perlu berkecil hati Karena Allah juga berikan kelebihan kepada umat Islam Apa kelebihannya? Kuntum khaira ummatin Ukhrijat linnas Ta'muruna bil ma'ruf Watanhauna anil mungkar Watu'minuna billah Maka kita juga diberikan kelebihan oleh Allah Sebagai umat terbaik Jika kita punya tiga syarat Jadi kelebihan umat ini bersarat Apa syaratnya yang pertama? Ta'muruna bil ma'ruf Mau amar ma'ruf Yang kedua Watanhauna anil mungkar Mau nahi mungkar Yang ketiga Watu'minuna billah Beriman kepada Allah Maka kalau kita beriman kepada Allah Maka khaira umma Umat terbaik itu adalah umat ini Bukan orang-orang Bani Israel Tapi kalau kita tinggalkan Amar ma'ruf Tinggalkan nahi mungkar Kemudian Tidak beriman Atau imannya setengah-setengah Maka Tidak berlaku Umat yang terbaik untuk Kita Baik Jadi Allah anugerahkan kepada mereka Memiliki Kelebihan atas Semesta Alam dan mereka Kufur Nikmat Yang kedua Yang dikabarkan oleh Allah Kepada kita Tentang karakter Bani Israel Mereka Mudah Melupakan nikmat Allah Jadi mereka mudah Melupakan nikmat Allah Di antaranya Di sini disebutkan Ketika mereka diselamatkan oleh Allah Dari pasukan Fir'aun Yang Fir'aun itu Memiliki Karakter tirani Otoriter Penindas Menyembelih Bayi laki-laki Dan membiarkan bayi Perempuan Kemudian Allah Selamatkan mereka Dari Bencana ini Termasuk Diselamatkan oleh Allah Dengan terbelahnya Laut Merah Ketika kami belah Ketika kami selamatkan kalian Dan kami selamatkan kalian Dan Fir'aun Ditenggelamkan Dan Kalian Menyaksikan Ini satu peristiwa yang fenomenal Harusnya membuat Keimanannya Tambah Tebal Peristiwa yang luar biasa Di depan mata mereka Laut merah terbelah Menjadi Dua belas jalan Loh kok dua belas jalan Karena Putra Yakub itu ada Dua belas Sehingga suku dari Bani Israel itu ada Dua belas Maka begitu dipukul Lautan itu Terbelah menjadi Dua belas Jalan Dan saat itu Masing-masing suku Bisa melintas Dengan jalannya Masing-masing Mereka diselamatkan Oleh Allah Tapi apa yang terjadi Ketika mereka Baru saja Menyaksikan itu Kemudian Musa Hendak Pergi Untuk apa Untuk datang Kepada Allah Selama 40 Malam Meninggalkan Kaumnya Untuk Beribadah Untuk Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mohon petunjuk Ternyata mereka Sudah menjadikan Anak sapi Sebagai Sesembahan Baru saja Peristiwanya belum lama Sudah lupa Sudah nyembah Anak Sapi Itu Gambaran mereka Dimaafkan ini Menyembah anak sapi Dibimbing lagi Dimaafkan Kemudian apalagi Kata mereka Kita langsung Ke Ayat Berikutnya Mereka berkata Ya Musa Lan nu'mina laka Wahai Musa Kami tidak akan Beriman kepadamu Hatta narollah Jahrotan Sampai kami melihat Allah dengan terang Jadi mereka menantang Allah Dengan mengatakan Kami tidak akan Beriman kepadamu Sampai kami melihat Allah dengan Terang Maka Nabi Musa pun Demi Untuk Rasa sayang Kepada umatnya Mohon kepada Allah Untuk Dapat melihat Allah Subhanahu Wata'ala Maka apa Yang terjadi Pada saat Nabi Musa Minta kepada Allah Untuk diperlihatkan Kamu tidak akan Dapat Melihatku Tapi Lihatlah kepada Gunung Kalau gunung itu Masih kokoh Di tempatnya Maka kamu dapat Melihatku Ternyata gunungnya Meletus Maka Nabi Musa pun Pingsan Maka dalam kasus ini Maka mereka pun Disambar Petir Padahal kalian Menyaksikan Jadi Mereka Mereka Betul-betul Menjadi Jiwa yang Penentang Sampai Minta Ingin melihat Allah Sehingga Mereka Disambar Petir Bapak dan Saudara Kemudian Karakter mereka Yang lain Adalah Ini Tidak Kita baca Semua Tidak Urut Ini Namanya Sistem SKS Sistem Keput Sesaat Baik Tidak Bapak Jadi Orang-orang Yahudi Bani Israel Suka Membunuh Nabi-Nabi Jadi Mereka Membunuh Para Nabi Jumlah Nabi Yang Dibunuh Oleh Mereka Dalam Kitab Tafsir Disebutkan Anda Kurang Lebih 70 Nabi Jadi Nabi-Nabi Itu Dibunuh Oleh Mereka Ada Yang Dibunuh Dengan Cara Disihir Ada Yang Dibunuh Dengan Cara Dipenggal Siapa Itu Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wata'ala Jiwa Penentangnya Itu Sampai Membunuh Para Nabi Termasuk Bapak Dan Ibu Para Nabi-Nabi Yang Kita Kenal Itu Semua Tidak Lepas Dari Ancaman Pembunuhan Tetapi Bapak Ibu Apa Yang Dikabarkan Di Dalam Al-Quran Ini Tak Lain Dan Bukan Karena Mereka Bermaksiat Kepada Allah Menentang Allah Dan Melampaui Batas Jadi Sifat Mereka Menentang Allah Dan Melampaui Batas Kemudian Apalagi Mereka Suka Mencari Cari Alasan Jadi Kalau Tadi Membunuh Nabi-Nabi Mereka Suka Cari Alasan Cari Alibi Cari Pembenaran Mereka Suka Ngeles Dimana Ini Dan Sulit Bagian 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 Tubuhnya Kemudian Dipukulkan Pada Orang Itu Bisa Ngomong Selesai Dan Ini Hanya Mujizat Kenabian Tidak Berlaku Untuk Kita Jadi Kalau Bapak Ibu Sembeli Sapi Lalu Ambil Lidah Dipukulkan Orang Mati Orang Matinya Tidak Hidup Ini Adalah Mujizat Nabi Musa Alaihis Salam Apa Kata Mereka Uta'ulana Rabbak Yubayillana Mahi Berdoa Kepada Tuhanmu Belum Jelas Itu Sapinya Lalu Kemudian Dijelaskan Sapi Yang Tidak Tua Dan Tidak Mudah Pertengahan Mereka Berkata Lagi Jelaskan Lagi Belum Jelas Lalu Disebutkan Sapinya Warnanya Kuning Kekuningan Yang Warnanya Mencerahkan Yang Kalau Dilihat Menyenangkan Sudah Roto Angil Sapi Petina Tidak Tua Tidak Mudah Warnanya Agak Kuning Mereka Bertanya Lagi Belum Jelas Sapi Sepinya Masih Samar Lalu Dijelaskan Sapinya Adalah Sapi Yang Tidak Boleh Untuk Membajak Dan Sapi Yang Tidak Ada Belang Tambah Susah Tidak Sapinya Tidak Boleh Untuk Belang Tidak Boleh Untuk Membajak Untuk Membajak Tidak Boleh Maka Disini Disebutkan Mereka Menyembelinya Dan Hampir Hampir Mereka Tidak Bisa Melaksanakan Karena Sulitnya Mencari Sapi Tadi Maka Kemudian Dipukullah Orang Yang Mati Tadi Dengan Bagian Anggota Tubuh Sapi Itu Maka Allah Menghidupkan Orang Yang Mati Tadi Allah Perlihatkan Ayat Ayatnya Agar Kalian Berfikir Karakter Berikutnya Orang Yahudi Bani Israel Itu Suka Mengubah Kitab Suci Suka Mengubah Kitab Suci Dimana Di Ayat Berikutnya Mereka Mendengar Firman Allah Lalu Mereka Ubah Sesudah Mereka Mengetahui Jadi Mendengar Firman Allah Lalu Di Ubah Maka Allah Sebut Tentang Mereka Apa Kata Allah Celakalah Orang Yang Menulis Dengan Tangan Tangan Mereka Menulis Kitab Suci Dan Celakalah Atas Apa Yang Mereka Usahakan Maka Mereka Ini Disebutkan Yakuluna Hadha Min Intillah Ini Adalah Dari Allah Padahal Bukan Jadi Mereka Tiga Menggunakan Nama Allah Untuk Kepentingan Sesaat Karakter Berikutnya Karakter Berikutnya Mereka Ini Diperintahkan Sudah Sudah Mengambil Perjanjian Tidak Menyembah Kecuali Allah Jadi Ajaran Bani Israel Bagus Supaya Menyembah Allah Berbuat Baik Untuk Orang Tua Berbuat Baik Kepada Kerabat Berbuat Baik Kepada Anak Yatim Berbuat Baik Kepada Orang Miskin Dan Berkata Yang Baik Kepada Orang Orang Wa 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 Solah Solat Wa Atuz Zakat Tapi Apa Yang Terjadi Summat Wallah Itum Kemudian Kalian Berpaling Kecuali Sedikit Dari Kalian Karakternya Terhadap Perintah Allah Itu Mereka Suka Berpaling Maka Jangan Heran Kalau ada Ratusan Resolusi PBB Yang Mereka Apekan Jadi Ada Ratusan Resolusi PBB Yang Mereka Apekan Karena Firman Allah Saja Perintah Allah Saja Mereka Apekan Apalagi Hanya Sekadar Resolusi PBB Dan Bapak Ibu Memang Kadang Saya berpikir Perlakuan Negara-negara Barat Itu Berbeda Kalau Negeri Muslim Yang Melanggar Resolusi PBB Itu Dibumi Hancurkan Contoh Irak Melanggar Satu Resolusi PBB Punya Senjata Pemusnah Masal Padahal Tidak Punya Itu Dibumi Hanguskan Dengan Tanah Libya Melanggar Resolusi PBB Jumlahnya Berapa Tidak Banyak Hanya Satu Saja Dihancurkan Afganistan Melanggar Satu Resolusi PBB Dihancurkan Laini Bani Israel Ratusan Resolusi PBB Dilanggar Tapi Diapakan Sama Negara-negara Barat Dikirim Kapal Induk Dikasih Bantuan Malah Dibantu Ini Kok Bisa Baik Karena Mereka Satu Millah Wahidah Mereka Satu Kelompok Sama-sama Golongan Mereka Sehingga Mereka Saling Membantu Dan Mereka Adalah Orang Yang Sangat Tamak Disebutkan Oleh Allah Masih Disurat Al-Baqarah Wahidah 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 Bahkan Mereka 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 Sangat Pertekat Untuk Hidup Lama Mereka Mengatakan Andekan Punya Umur Al-Fasana Selama Seribu Tahun Jadi Betapa Orang-orang Yahudi Bani Israel Ini Sangat Tamak Ini karakter Yang disebutkan Di dalam Al-Quran Baik Bapak Ibu Demikian Yang bisa kita Sampaikan Sudah Setengah Tiga Intinya Hanya Menyampaikan Bahwa Sesungguhnya Karakter Mereka Sudah Disebutkan Di dalam Al-Quran Tentang Karakter Secara Umum Tetapi Kita Tidak Menafikan Bahwa Di antara Orang-orang Bani Israel Juga Ada Orang-orang Yang Baik Di antaranya Di zaman Nabi Ada Semisal Tokoh Abdullah Bin Salam Seorang Yang baik Yang kemudian Juga masuk Islam Sehingga Kita sebagai Uman Islam Tidak Boleh Melakukan Gebiah Uyah Terhadap Orang-orang Bani Israel Ini Karakter-karakter Disebutkan Ini adalah Karakter Untuk Para Pembangkang Bukan Tidak Kemudian Semuanya Kita Perlakukan Sama Bisa Dipahami Jangan Sampai Mengkau Notoris Lalu Di Persekusi Tidak Seperti itu Kita Tidak Boleh Melakukan Mengganggu Orang Yang Beda Agama Yang Sudah Mendapatkan Perlindungan Keamanan Di Tidak 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 Boleh Mengganggu Hartanya Darahnya Dan Kehormatannya P criar Tidak Tidak selamat menikmati